Woi Min bangun udah mulai Halo aku dua kacih Min Jangan lupa di subscribe ya guys Mbok aku pengen banget punya ilmu sihir yang kuat Supaya bisa mendamaikan negeri ini Terus kita bisa hidup enak Cita-cita kamu bagus Namun itu sangat sulit nak kempleng Kamu harus punya batu kiok janda Batu kiok janda? Dimana lokasi batunya Mbok? Nanti kempleng cari Kunon batu itu berada di pulau selepew Dan dijaga oleh naga kristal Nenek punya batunya enggak? Ya enggak punya Karena batu itu cuma ada satu di dunia Kunon jika batu itu dicurang Yang ini bukan si batunya Kamu dapet dari mana? Kemarin ada naga terbang depan rumah Terus ngejatohin ini Kawat Pasti naga baka mencarinya kesini Naga kristal kan? Yang itu bukannya Kamu di belakang nenek aja ya na kempleng Baik Mbok Wahai naga kiok Apa gerangan kau datang kemari? Tidak usah sopikun lu babi Gak cembalikin ke mata kiok yang lu ambil Kempleng takut Mbok Pegang kalung ini Terus kamu lari yang jauh ya Tapi Mbok gimana? Tenang aja nak kempleng Yang penting kamu harus tetap hidup Banyak orang Jadi Mbah dapet kekuatan dari batu giok janda? Bukan Jadi pada saat itu Mbah mengembar sangat jauh Ini hasil nguli kamu hari ini Makasih bos Oh iya Kamu sekalian antriin ya Itu ke desa sebelah Keranjang lapel doang bos Ya sama gerobak labu lah Tapi kan aku bukan kuda Stok kudanya lagi kosong Jadi kamu pengganti sementara Terus bayarannya gimana? Ini bayarannya Terus Mbah udah dapet Ya belum Lalu abis itu Mbah ikut ekspedisikan go laut Sebagai navigator dan berlayang ke samudera luas Kapten Belokan kapal 20 derajat ke kiri Oke Hati-hati kapten Ada karang besar arah tenggara Siap Ada kereta laut dari arah timur kapten Cepat pake gigi air terus mundur Ini bukan mobil kocak Lagian mana ada sih kereta di laut Tuh kereta Terus Mbah udah jadi kuat Diam Mbah belum selesai cerita Di tengah jalan Mbah bertemu dengan pompak bajak laut Kok Mbah bisa gak ketahuan? Mbah ngumpet di kendik Nuk banget Mbah Karena pada saat itu Mbah masih manusia biasa Tanpa kekuatan Terus kapan Mbah dapat kekuatannya? Sabar com Makanya dengerin cerita Mbah dulu Jadi pas Mbah ketahuan Mbah langsung pura-pura Bos ini ada anak kecil Kayaknya udah mokat Bagus Jangan sampai ada berang bukti Lampas serta mereka lalu buang di laut Siap bos Tunggu Tunggu Aku punya batu giok janda Tolong biarin aku hidup Batu giok janda? Itu bos Batu langka upper power Di dunia hanya ada satu Wah Siniin batunya anak muda Ya gak mau Biarin aku hidup Baru aku kasih Iya iya Nanti hidup Tapi mau klat Lebih baik aku makan batu ini Daripada jatuh ke tangan kotor Bocah dan Oh alah Dari situ toh kekuatan Mbah Kemplek Bukan juga Mbah emang udah sudah kuat dari bayi Batu itu cuma syarat buat aktifin kekuatan Mbah Aku juga mau kuat dong Mbah Masih ada batu janda mudanya enggak? Ya ada dong Nih Kamu bisa langsung mencobanya Aku rasanya lembek lembek busuk Itu batu ponori Alih eksperimentasi tinja dari jaman Amber Tenang Hendra Mbah akan memberikan satu jurus Yang digunakan oleh manusia biasa Serius gak Mbah? Ya serius Jurus ini hanya diturunkan khusus Untuk pegawai kempleng saja Jurus apa Mbah? Ini jurus sumon Kekuatannya bergantung pada imajinasi Dan jati diri si pengguna Hamon Kuchiyose no Jutsu Wah keren Aku mau Mbah Ingat Kamu harus gunakan imajinasi Untuk menciptakan sumoner yang kuat Siap Mbah Bayangkan monster kuat Besar Kuchiyose no Jutsu Ingat Hendra Kuchiyose tergantung dari jati diri si pengguna Alah Bal